selamat menikmati dengan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru ter-up-to-date tentunya mengenai Ayu Tinting dari informasi pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini disini kita akan melihat nih kebahagiaan Ayu Tinting yang hari ini bersama dengan anak percintanya Bilkis Pumairahan Raja menikmati kebersamaan yang memang sulit untuk didapatkan oleh Bilkis karena buddhanya memang selalu si buku syuting nih dan alhamdulillah sore ini bunda bisa menemani Bilkis jalan-jalan di sekitaran rumah walaupun hanya dengan sepeda tapi tetap ya disini Iges merasa sangat bahagia nih karena bisa jalan-jalan bersama bunda walau sekitaran konflik ke rumah selamat menikmati untuk Bilkis dan juga Ayu Tinting semoga kebersamaan dan juga kekompakan bisa selalu terjalin dan bisa selalu bersama-sama untuk selamanya amin ya rabbal alamin wah ganti dari sepeda kita akan bermain-main dengan mobil indahnya nih sel-sel untuk Bilkis dan juga Ayu Tinting inilah kebersamaan Ayu Tinting dan juga Bilkis yang terekam kamera sangat bahagia walaupun boleh kepatinya hanya dengan berdua saja semoga Iges jadi aneh yang soleh berbakti kepada kedua orang tua dan juga kakek neneknya ya amin ya rabbal alamin sehat dan semangat selalu untuk Bilkis dan juga Ayu Tinting semoga semua pekerjaan dan juga semua kegiatannya dilancarkan oleh Allah SWT dan selalu diberikan keberkahan amin ya rabbal alamin sehingga bisa terus berbagi dan juga menyebar kebaikan untuk semuanya dan ini perlu yang kedua disini ada Ayu Tinting yang lagi syuting persiapan tayang Kisyo TV dan Alhamdulillah katanya disini Ayu Tinting akan memberikan hadiah yang super spesial untuk sahabat semua di rumah karena Kisyo TV telah mencapai 1,8 juta subscriber nih wow ditunggu ya terakhiran dan juga hadiahnya dari Kisyo TV untuk para penonton setia Kisyo TV bagi sahabat semua jangan lupa saksikan tayangan terbaru dari Kisyo TV tentunya hanya untuk kita semua dan hari ini selain kita akan melihat kegiatan Ayu Tinting melalui info story-nya disini juga ada berita sedih nih dan berita tersebut datang dari Tukul Arwana yang mana diberitakan bahwa hari ini Om Tukul mengalami cedera dan disini Om Tukul sedang dirawat di rumah sakit beritakan bahwa hari ini Tukul Arwana masuk ke rumah sakit karena ada sesuatu di otaknya dan dilansir juga dari Elah Sayang Umi semoga Om Tukul Arwana cepat sembun dan diangkat semua penyakitnya sama Allah SWT dan bisa kembali beraktifitas di layar TV Amin ya Allah Ya Rabbal Alamin semoga Om Tukul cepat kulit kembali dan bisa beraktifitas seperti sedia kali Ya Amin Ya Rabbal Alamin dan ada berita sedih yang sangat mendalami datang dari Putri D.A. Inarilahi wa inna ilaihi rojiun telah berpulang ke rumah tua Ibunda dari Putri D.A. wanita cantik berparasa mungil jebola dari Dangdut Akademi Indonesia yang selalu memberikan kebahagiaan dan juga semangat dan cerianya di layar televisi hari ini memberikan berita duga bahwa Ibunda tercintanya meninggal dunia kita ini dilansir langsung dari akun Instagram Putri Isnari atau D.A. Putri 03 kedua syurgaku insya Allah mama sama bapak udah ketemu di syurga ya begitu tulis D.A. Putri di akun Instagram pribadinya sepenggal kalimat yang sangat menusuk hati karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia kita doakan yang terbaik untuk Putri semoga kuat dan tambah menghadapi cobaan yang diberikan oleh Allah semoga menjadi pribadi yang lebih tegar lagi dari status Putri D.A. tersebut banyak sekali komentar dari para artis mendoakan dan juga memberikan semangat untuk Putri agar selalu tabah dan kuat menghadapi cobaan yang diberikan dan disini ada beberapa artis nih yang mengomentari status Instagram dari Putri serara memberikan emotik berdangis dan juga lidar riduan memberikan emotik lop dan juga selalu tersenyum dan juga disini ada Karlen D.Lano tabah kuat ya sayang terima kasih Karlen D.Lano dan juga dari Habi Ramji anak hebat awal sayang sama mereka insyaallah khusnur lakotimah amin ya rabbal alamin dari Lida Alif awliya02 Putri yang sabar ya dari Mimi Peri Putri terbuka cita ya sayang kamu pasti kuat ya semoga emak sama bapak di surganya Allah bahaya aku sayang putri yador aku semangat ya jangan patah semangat sayang dari Mimi Peri dari Hansman terbuka cita ya putri azizah mau meri ofisial sayang sayang adeku yang sabar ya dek can kevin inalilahi wa inalilahi wa inalilahi wa inalilahi wa inalilahi wa inalilahi wa inalilahi insyaallah mereka khusnur khatimah amin ya rabbal alamin dari Yosef sinu darsono yang taban love you dari Yosef inu darsono dari Abdul Gaufur Mas'ud al-Fatiha sabar ya dek kuatkan diri dan selalu bersabar kepada Allah semangat yang kami selalu ada untuk adik putri insyaallah dan juga dari Elvi Sukaisi inalilahi wa inalilahi roji bahwa almarhumah dilepangkan kuburnya diampuni segala dosanya dan kuburnya dijadikan raudoh min fiyadil zana amin ya rabbal alamin putri yang sabar yang sayang tulis bunda Elvi Sukaisi di akun instagram pribadi dari putri dea dan disini juga ada maeswa imah yang mengucapkan turut berbelak sungkawak untuk putri dea inalilahi wa inalilahi roji yang sabar tabah kuat ya semoga almarhum mamah khusul khatimah amin ya rabbal alamin tulis soimah di akun instagram pribadinya yang mana memang putri merupakan anak asu dari soimah yang selama ini bersama dengan Lesti dan juga ronelida dan juga jirayut dan disini juga banyak sekali komentar berdatangan berdatangan para sahabat dari nazemi inalilahi hari ini menghadap yang wah kuasa amin ya rabbal alamin oke sahabat inilah rangkaian informasi yang dapat mimin sampaikan pada kesempatan malam hari ini jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like komen serta subscribe tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru teruptidat tentunya mengenai ayu tinggi maka ini menjadi pelajaran bagi kita semua yang masih mempunyai orang tua lengkap agar selalu menyayangi dan juga mencintai ibu tercinta dan juga ayah tersayang oke sahabat semua jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh